Begitu selesai, tak ada cerita lain lah. Makanya dia bilang hidup ini susah, hidup dia sangsut. Balik kepada fitrah, itu sama kayak ikan paus yang salah tempat gitu. Dia harusnya berenangnya di samudera yang luas, dia malah berenang di sungai Kapuas. Itulah gambarannya manusia yang ninggalkan Tuhannya. Karena tidak mungkin Allah meninggalkan hambanya, tidak mungkin. Karena Allah setiap hari, Setiap hari dia dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya. Maka yang terjadi itu bukan Allah yang meninggalkan hamba, tapi hamba yang meninggalkan Allah. Nah, ikan paus yang berenang di sungai Kapuas ini menyalahi fitrah. Fitrahnya salah, dia harusnya berenang di tempat yang luas, tapi malah berenang di sungai Kapuas. Baca ayat 20. Ada pun orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang melawan fitrah, orang-orang yang keluar dari zona harusnya. Tadi ikan paus berenang di mana? Sungai Kapuas, itu pasti itu sangsut. Sesak nafas, kok aku disini ya? Sempet, memang bukan tempatnya. Kayak kapal-kapal yang masuk ke sungai Kapuas. Anda lihat, setiap kalau naik kapal itu, yang paling dibimbangkan oleh awak kapal adalah, Pak cepat Pak, cepat Pak. Ini air mau surut. Kalau air telah selanjutnya surut Pak, kita tak bisa kemuara. Kenapa begitu takutnya mereka? Karena memang kapal itu tidak didesain untuk masuk sungai. Kapal ini yang ada ini didesain untuk masuk laut, samudera. Dia nekat. Karena sungai Kapuas ini kodar Allah besar. Nah ikan paus, ikan paus yang harusnya berenang di samudera luas, malah berenang di sungai Kapuas. Hamba-hamba Allah yang diciptakan Allah dari awal template-nya. Alastubirobbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dia bilang, kolubala syahidna. Dia keluar dari jalur, makanya gelisah dia cari ketenangan. Kalau yang kiri, ketenangannya pakai obat penenang. Kalau yang kanan, dia bilang pakai meditasi, pakai yoga, pakai inner peace. Cari di atas-atas gunung. Dapat tenangnya sebentar. Karena Allah yang bilang, ala bidhikrillahi tatmainul kulub. Baliklah kau ke samudera yang luas. Baliklah kepada Allah. Datanglah ke masjid. Datanglah ke rumah-rumah Allah. Datang ke tempat-tempat yang di situ sumber wifi-nya kuat. Baru kau bisa tenang. Be myself, be yourself. Jadilah dirimu sendiri ya. Begitu ditanya, kau ini siapa? Tak bisa jawab. Aku siapa ya? Siapa aku ini? Nah, ada orang cari-cari ketenangan dengan cara-cara dia. Di atas pohon, pergi ke pantai, pergi ke gunung. Dia lagi nyari apa sih? Lagi nyari ketenangan. Lagi nyari bahagia. Nah, ikan paus, ikan paus yang nyasar. Ikan paus apa? Ikan paus yang nyasar tadi nih. Kita lihat ya ayatnya. Asajadah. Buka. Quran surat 32 ayat 20. Wa ammal ladhi nafasaku fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik itu kata Allah. Fama'wahumun nar. Tempat kembalinya adalah nar. Nah, yang saya mau bahas, saya enggak bahas narnya. Tapi antum lihat kalimatnya. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Ayo. Kata-kata kulama di garis bawah. Kasih lingkaran. 32 ayat 20. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Wa ammal ladhi nafasaku fama'wahumun nar. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Apa artinya abang akak? Setiap dia mau selesai dari masalah, Allah masukkan lagi ke masalah baru. Jadi siklus dia itu siklus masalah. Begitu selesai, dapat lagi masalah baru. Tak ada cerita lain dah. Makanya dia bilang hidup ini susah. Hidup dia sangsut. Gimana siklusnya? Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Kenapa begitu? Tadi saya bilang ikan paus yang berenang di sungai kapuas. Circle udah mendukung. Kiri kanan sudah amal soleh. Kiri kanan sudah mesjid. Sudah dakwah. Sudah apapun lah kebaikan itu. Tapi dia bilang kok aku ada di jalur kebaikan? Kok aku enggak tambah baik? Ini ada masalah. Mungkin maksiatnya bukan fisik. Maksiat apa dia? Maksiat hati. Ada ujub. Ada riak. Ada sumah. Ini enggak nampak abang akak. Kalau kepala pusing kita pengen cepat-cepat sembuhkan. Tapi kalau sakit jiwa mana orang itu ngerasa? Mohon maaf ya kayaknya disini enggak level ya sama saya. Kiroatnya masih rendah-rendah semua nih kayaknya. Aduh ini ibu ini. Jangankan pakai nikop. Pakai kaos kaki aja enggak. Aduh neraka nih ibu nih. Cek abang akak. Ada kemunafikan mungkin dalam diri kita. Ada kemusyrikan dalam diri kita. Ada ujub dalam diri kita. Ada takabur dalam diri kita. Beda sakit jiwa dengan orang yang sakit fisik. Coba siapa yang pernah sakit gigi? Pengen cepat-cepat ke dokter enggak? Kalaupun ada rapat klien ngajak meeting gitu bang bikin gedung. Bikin apa? Ke dokter gigi atau rapat dulu? Dokter gigi tak ada urusan. Nanti loh pak. Sebentar pak. Ini urgen pak. Cepat-cepat kita betulkan gigi kita. Tapi begitu sakit jiwa. Kita enggak ngerasa sakit abang akak. Balik lagi. Tiga dua. Dua puluh. Setiap kali dia pengen keluar, pengen kembali, pengen keluar dari masalah, pengen lunas hutang, pengen hidup senang, pengen hidup tenang, pengen hidup bahagia, pengen rezekinya banyak, pengen berlimpah, pengen sembuh dari penyakit, pengen ke rumah tangga balik lagi, pengen bebas dari kungkungan. Ada yang masalah keluarganya perceraian, ada yang mungkin pengen rujuk, ada yang mungkin udah hamil tapi pengen hamil lagi, ada yang pengen lunas hutang, pengen sembuh penyakit, ada yang pengen masalah keluarga anaknya pengen taat, dan seterus-seterusnya. Kulama arodu ayah rujumin ha wa'idu fiha. Ada apa bang kakak? Nah ini yang mau kita bahas. Ada apa? Ada pola, ada rasa, ada makna. Kalau rasa dan makna itu kan sudah sering saya bahas. Tapi saya mau ngasih tahu tentang pola. Ini pola enggak? Masalah datang ke Allah, selesai, masalah lagi. Apa kakak yang baik yang diramati Allah? Jawab jujur ya. Kelakuan manusia nih, contoh nih, contoh aja nih. Contoh sekecil aja. Apa ini ayaman? Pola. Kalau mau lihat pola kelakuan manusia yang paling mudah, buka 10-12. Surat 10, Yunus, ayat 12. Gampang sekali. Ini kompleks sudah. Wa'idha massal insan. Allah enggak sebut jin. Allah enggak sebut binatang. Spesifik makhluknya. Kalau yang ayat lain. Wa ma'kholaktul jinnah wal'insah. Fabi'ai ala'i rabbikuma. Rabbukuma dua. Jin dan manusia. Ini Allah sebut insan. Kena enggak kita? Massal insanat durru. At durru. Kan ada baksun, ada durun, ada zulzilu. Berarti kalau durun sudah kena fisik. Sudah kena bantai. Luka, sakit, kecelakaan, tabraan. Masuk rumah sakit, ICU, perawatan. Pokoknya sudah kena durun. Da'ana, dia akan berdoa kepada kami. Kata Allah, lijan bihi. Jan bun, baring. Ko'idan, duduk. Ko'iman, tegak berdiri. Baring, simbol sakit. Duduk, udah agak enaan. Berdiri, sehat. Berarti dalam keadaan apapun dia berdoa. Ya Allah, lu nasutang. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 kata dia. Kapan dia minta? Baring. Terus, duduk, berdiri. Kita bicara pola ya, kita bicara pola. Berarti, orang ini minta itu dalam keadaan apapun. Falamma kasyafna anhu, kasyafna anhu durrohu. Ketika kami cabut, ketika kami lepaskan penyakitnya, kami sembuhkan dia, kami sehatkan dia, kami kasih dia apa yang dia minta. Marro ka'alam ya du'una ila durrin masah. Maka saya bekali-kali, saya bilang sama kawan-kawan, saya gak pernah takut kalau santri-santri itu punya masalah. Tak berduwe, tak bisa bayar kontraan. Gak takut saya, karena saya yakin dia pasti bagus. Settingan pabriknya begitu. Kapanlah dia turun dah hati? Pas miskin. Begitu kaya dikit? Mulai songong. Begitu terkenal dikit? Mulai dia kelakuan. Apakah salah berdoe? Tidak. Apakah salah meminta solusi? Tidak. Yang jadi masalah adalah sesudah masalah itu selesai. Ayo jawab jujur. Orang itu istikomah setelah selesai masalah atau justru istikomah sebelum masalah selesai. Orang-orang itu mana bisa diingatkan kalau lagi di atas abang kakak? Apa yang penting? Pola. Belajar polanya abang kakak. Pola sukses itu gimana? Pola bangkrut gimana? Tapi jangan dicoba. Pelajari aja pola bangkrut. Kalau pola sukses kerjakan. Falamakasyafna'anhudurrohu maroka'alam yad'una. Dia berjalan belenggang seolah-olah dia enggak pernah berdoe. Seakan-akan itu artinya abang kakak. Kalau Allah bilang seakan-akan dia tidak pernah berdoa. Berarti pernah enggak berdoe? Loh bukan pernah. Sering. Gitu cara jawabnya. Gitu cara memahami ayat ini. Baring, duduk, berdiri. Pagi, siang, sore, malam. Minta amalan lah Ustaz. Minta amalan lah Ustaz. Duh kan saya Ustaz. Lu nasih utang sesat. Duh kan sesat. Dah enggak kawin. Gatal dah saya Ustaz. Misalnya gitu.